hai oke teman-teman untuk menghidupkan lampu tanpa baterai tanpa aki tanpa PLN ini pertama kita siapin stop kontak listrik ya dan ini juga kabelnya dua Oke kita pasang dulu seperti biasanya ya kita pasang dulu ini kabel yang pertama pada baut yang pertama ini ya Hai nah seperti ini ya Oke kita kencengkan dulu ini bautnya Hai Nah untuk kabel yang kedua sama ya kita pasang juga ya oke nah seperti ini ya kemudian kita tutup lagi ya seperti biasanya oke nah ini kita tutup seperti biasanya kita pasang baut-bautnya ya oke ini baut yang kedua ya Oke kita kencengkan dulu nah seperti ini ya kemudian kita siapin ini elko ya Nah untuk ukurannya ini ada yang 400 volt dan juga 450 volt ya ada yang 100 mikrofarad ada juga yang 150 mikrofarad ya nah kita kasih perkat dulu ya pada elko nya seperti ini terus kita pasang disini ya Nah ini sebagai wadah aja ya atau sebagai tempat aja ya seperti ini nah ini kita pasang juga kita kasih perkat juga seperti ini hai 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 ini kutub positif ada di tengah dan kutub negatif ada di pinggir ya nah disini saya sudah siapin 4 elko lagi ya seperti ini kita pasang ya seperti biasanya ya nah ini aku yang terakhir yang ke-6 kita kasih perkat juga seperti ini nah seperti ini nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya kutub negatif ini ada di pinggir dan kutub positif ada di tengah ya terus kita siapin kabel seperti ini ya ini untuk merangkainya ya jadi elko ini semua kita rangkai secara paralel ya ke-6 elko nya oke kita sodir dulu kurang lebih hasilnya seperti ini ya ini semua di rangkai secara paralel ya kemudian kita siapin ini 4 buah diode ya dan langsung kita rangkai ya seperti ini untuk diode nya ini adalah diode yang kedua kita pasang seperti ini nah disini kita membuat sebuah penyaara atau diode brick ya nah ini diode yang ketiga kita pasang seperti ini untuk diode yang keempat atau yang terakhir kita pasang seperti ini kurang lebih hasilnya seperti ini ini sangat jelas ini ya ini berbentuk diode brick atau penyarah kemudian kita siapin ini kabel nah kita pasang yang pertama ini yang ada gelangnya ya untuk menuju ke arah positif elko nantinya ya dan warna hitam ini nantinya menuju ke arah kutub negatif elko oke kurang lebih hasilnya seperti ini jelas ya kemudian ini kita pasang ya seperti tadi nah ini untuk kabel warna biru ini dipasang ke kutub positif pada elko dan untuk kabel hitam kita pasang di kutub negatif pada elko kemudian kita siapin ini stiker ini lengkap sama kabelnya ya ini oke kita pasang dulu seperti ini untuk kabel ini kita pasang di tengah-tengah diode ya antara kutub positif dan kutub negatif elko ya kedua-duanya meskipun kebalik gak apa-apa ya yang penting yang penting dipasang di tengah-tengah diode antara kutub positif dan kutub negatif elko oke kita sodir dulu nah kemudian kita rapikan ini ya periksa jangan sampai ada yang konsert ya nanti bisa gak berfungsi ya kemudian pada stop kontak listriknya ini kita pasang seperti ini kita masukkan dulu untuk kabel yang ke stop kontak listrik ini salah satu kita pasang ke kutub positif elko dan kabel yang lain kita pasang di kutub negatif elko ya nah untuk membuat seperti ini harap hati-hati ya karena ini sangat berbahaya harap ekstra hati-hati ya karena ini mengandung tegangan tinggi nanti ya bahkan lebih dari tegangan dari PLN nantinya ya harap hati-hati seperti ini ya terus kita masukkan dan kita rapikan jangan sampai ada yang konslet atau nyambung secara langsung ya oke seperti ini kemudian kita siapin ini sebuah triplek sebagai penopang aja ya kita kasih perkat dulu seperti ini terus kita pasang seperti ini rangkaiannya ini ya nah seperti ini untuk stop kontak listriknya juga ini kita kasih perkat ya supaya anda geser-geser ya nah seperti ini dan sepertinya rangkaian ini sudah siap untuk difungsikan ya oke oke teman-teman ini hasil akhir rangkaian untuk menghidupkan lampu tanpa baterai tanpa aki dan juga tanpa PLN seperti ini ya nah untuk menghidupkan lampu pakai rangkaian ini ya kita perlu mencolokkan sebentar aja ini pada tegangan PLN ya oke nah ini sudah saya colokkan sebentar pada tegangan PLN dan elko-elko ini menyimpan tegangan dari PLN ya dan siap untuk menghidupkan lampu seperti saya bilang tadi ya tapi harap hati-hati karena ini tegangan tinggi ya harap ekstra hati-hati oke disini ada sebuah lampu LED ya seperti ini tapi saya mau menghidupkan lampu ini ya bukan pakai lampu LED ya nah ini biasanya harus pakai PLN ini ya oke nah disini sudah ada stop kontak yang menuju ke PLN ya seperti ini nah ini untuk menghidupkan lampu ini ini butuh tegangan tinggi seperti PLN ya nah seperti ini oke kita coba fungsikan dulu ini waduh ini gak nyala ya nah ini gak nyala mungkin ini kurang kenceng ya mungkin ini kurang kenceng ya kita kencengkan dulu seperti ini nah ini nyala ya lampu ini menyala menggunakan tegangan PLN atau 20V AC ya oke kita lepas dulu sekarang kita coba dengan lampu ini kita pasang ke rangkaian ini ya dan kita kita coba menghidupkan lampu ini tanpa menggunakan baterai menggunakan aki dan juga tanpa dihubungkan ke tegangan PLN ya nah ini ya sudah gak terhubung ke tegangan PLN ya oke kita coba buktikan apakah lampu ini benar-benar nyala oke kita pasang ya nah ini nyala ya meskipun sebentar ya oke kita coba colokkan lagi sebentar ke PLN ya supaya elko-elko ini menyimpan tegangan untuk bisa menghidupkan lampu seperti tadi ya oke nah disini sudah saya colokkan sebentar ini tidak sampai 2 detik ya cuma sebentar aja ini elko sudah menyimpan tegangan PLN oke kita coba lagi nah ini ya lampu menyala walaupun hanya sebentar ya tapi rangkaian seperti ini ini tidak baik untuk digunakan sebagai untuk lampu darurat karena ini coba nyalanya cuma sebentar ya cuma bisa menghidupkan lampu dalam waktu hitungan detik ya oke berhasil ya teman-teman ini menghidupkan lampu tanpa baterai tanpa aki dan juga tanpa disambungkan ke PLN walaupun hanya sebentar ya teman-teman tidak sampai hitungan menit atau bahkan cuma dalam hitungan detik ya oke teman-teman berhasil ya ini ya menghidupkan lampu tanpa PLN tanpa baterai dan juga tanpa aki oke sekian dari saya Yanto Electro berhasil ya terima 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 kasih.